Dan Allah berbuat apa yang dia gandaki Pasti ada hikmahnya Nah Jamar Rahimahullah Cuma ya Sebagian kita gak bisa menikmati Yang ada stres Bahkan harus Minum obat penenang Masalahnya dimana Engkau sendiri yang bikin masuk Enggak gara-gara fulan ini Sudah terjadi Fulan sebab Apa sikapmu Udah takdir Udah Andai kata gak ada Andai kata Udah terjadi Maka kata Nabi S.A.W. dalam hadiah Iman Muslim Orang itu akan merasakan Manisnya beriman Yang dia rida Allah sebagai rupiah Rida dengan apa yang Allah tetapkan Baik yang berkaitan dengan hukum syariat Atau berkaitan dengan urusan-urusan dunia Dia rida Loh engkau kok ridho Kan gak enak Iya Cuma kan yang menentukan Allah Karena Allah lebih tahu daripada anak Dengan hukum Allah mungkin berat ini Hukumnya berat ini Tapi Allah yang menetapkan Wabil Islami dina Dia rida Islam sebagai agamanya Wabi Muhammadin S.A.W. Rasul Dia rida Nabi Muhammad Sebagai utusan Allah Maka dia akan hidup Merasakan lezatnya beriman Jadi iman itu ada rasanya Tapi sebagian kita Belum pernah merasakan kelezatan Dia rasakan lezatnya hidup Karena dia sedang berada di atas Segalanya dia dapatkan Tapi merasakan lezatnya iman belum Makanya ketika terkena musibah Kehilangan semua yang dia milikin Gak ada dia bahagia lagi Tapi kalau orang sudah ridho sama Allah Tadi mau di atas dia ridho Mau dibawa dia ridho Mau di injek dia ridho Mau dikasih penyakit yang Menjijikan dia ridho Kenapa? Allah yang menetapkan Tapi kan gak kayak gitu Harus ada usaha Usaha tafadhal Rida itu amalan hati Awakal itu amalan hati Raga silahkan beramal Alhamdulillah Tidak semua yang kita suka itu baik Dan tidak semua yang kita benci itu buruk Kenapa? Karena kita cuma tahu mana yang kita sukai Dan mana yang tidak kita sukai Tapi yang tahu mana yang kita butuhkan Mana yang baik buat kita Itu Allah Azza wa Jal Makanya terkadang kita minta A dikasih B sama Allah Allah berfirman di surat Al-Baqarah 216 Coba kita baca ayat ini A'udhu lillahi minash shaytanir wajil Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum Wa asa'an takhrahu shay'an wa huwa fayrul lakum Wa asa'an tuhhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Diwajibkan atas kamu berperang Padahal itu tidak menyenangkan bagimu Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu Padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal itu tidak baik bagimu Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui Nah Tidak tahu kita sama Mana yang baik tidak tahu Kita tahu mana yang kita sukai Orang-orang sakit kadang-kadang kepingin ini Kepingin tidak dikasih sama keluarganya Loh gimana kok tidak dikasih dia Dia tahunya cuma nafsu Sedangkan ternyata minum es bikin dia sakit Anak-anak ya Anak-anak pada batuk umpamanya Kepingin es sama ibunya tidak boleh Apa kata ibunya jahat gitu Ya ibu Masa anak punya pengen es krim tidak boleh Teman-teman pada beli Masa anak tidak dikasih Tidak dikasih sama ibunya Mau makan keripik Batuk dia tidak dikasih sama ibunya Kembali dia seudhan sama ibunya Ibu ini bagaimana sih Oh aku tidak dikasih Aku kan sudah sore Aku kan sudah menghafalkan Quran Tidak dikasih sama ibunya Kenapa? Karena kau dikasih Malah akan membahayakan dia Maka disini Allah sebutkan Wallahu yaklamu wa antum la ta'lamun Allah tahu kalian gak tahu Namanya orang gak tahu Serahkan kepada yang tahu Kalau enggak Engkau tetap maksa Rusak jadinya Nabi alaih surat Tosor menyebutkan ya Bagaimana iman ini Berdampak kepada Kehidupan seseorang Beliau mengatakan A'jaban li'amril mu'min Inna amrahu kullahu lahu khair Sungguh menakjubkan urusan orang beriman Semua urusannya baik Semua Kalau dia dapat ni'mat Dia bersyukur Dia gak bereforia Dia tidak berbangga Dia gak jadi sombong Dia gak jadi ujub Dia gak pamer Enggak Dia bersyukur Dikasih ni'mat Satu hal yang menyenangkan Dia bersyukur Dan itu baik buat dia Kalau dia ditimpa sesuatu Yang tidak menyenangkan Yang menyakitin dia Marah-marah dia enggak Dia bersabar Yang ini bersabar menahan diri Dan itu baik buat dia Kondisi yang seperti ini Tidak dimiliki Kecuali oleh orang beriman Maka Ketika angin tidak bertiup Sesuai dengan keinginan nelayan Apa yang nelayan lakukan Marah-marah Enggak Ya dia akan mengikuti Narah angin itu Dan yakin Ada Maha Allah Ustaz untuk ilmunya dan sharingnya Baik Karena Ustaz juga Berkenan untuk Ada sesi tanya jawab Jadi kami bacakan pertanyaan Yang mungkin Masuk pertama kali Ini Ustaz Ustaz bolehkah kita berdoa yang buruk Untuk orang yang jalim kepada kita Itu bagaimana Ustaz? Itu dulu mungkin Masya Allah Masya Allah Barakallah Fika Nah Ahibatifillah Berkaitan dengan Kezaliman Kita tahu diantara doa yang mustajab itu Doanya orang yang dizalimin Makanya Nabi Nabi Al-Isra Mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal Iyaka Wada'atil madhrum Fa'innahu Laysa Bainaha Wabainallah Hijab Hati-hati dengan Doanya orang yang dhalimin Nggak ada hijab Antara dia sama Allah Assalamualaikum Terus Apakah Boleh Kita mendoakan Keburukan buat orang yang Mendoakan Boleh Apa dalilnya Rasulullah S.A.W. Pernah mendoakan Orang-orang yang melakukan Kezaliman Agar diminasakan S.A.W. Dan Allah berfirman Di surat An-Nisa'at 148 Allah Mengatakan La yuhibbullahul jahrabi su'minal qawli Illa Mandhulin Allah tidak menyukain Ucapan buruk yang diucapkan Dengan terus terang Kecuali orang yang dianiaya Wa kanallahu sami'an alim Allah Gila maha mendengar Dan maha muka Artinya Kalau dia Divolimi Nggak apa-apa Dia berdoa Minta keburukan Buat orang tersebut Tapi jangan berlebih-lebihan Artinya Setelah dia melakukan Kedoliman A Yaudah Doanya itu A aja Jangan kemudian Kita mendoakan Keburukan untuk Anaknya Keluarganya Semua Enggak Sudah Fulan yang dholit Yang didoakan Semoga Allah Berikan hukuman Kepada dia Dengan hukuman Yang pantas Dengan perbuatan dia Jadi boleh Dan bagaimana Kalau di bulan Ramadhan Dia didolimi Allah Doanya semakin mustajab Tapi kalau dia Dapat memaafkan Itu akan Lebih baik Namun sekali lagi Tidak harus Dia memaafkan Dia boleh Memohon kepada Allah Agar Allah Memberikan hukuman Kepada orang-orang Yang dholit Kepada dia Hada Wallahu'alam Bissah Namun Kira-kira Diberikan Pertanyaan Kesempatan Pertanyaan Sampai Berapa saat Sampai jam Sepuluh Sampai jam Sepuluh Ini ada pertanyaan Masuk lagi Bismillah Ustaz Suami mau Menikah untuk Yang ketiga Kalinya Yang ingin Saya tanyakan Bolehkah Dalam pernikahan Ini Saya bertahan Semata-mata Hanya memang Untuk ibadah Namun Saya tidak ingin Mencintainya Lagi Apakah boleh Seperti Mengingat Saya sering Baper Syukuran Jazakallah Khairan Masya Allah Barakallah Fik Ya Ahibatifillah Ini berkaitan Dengan Ridha Sama Allah Raditu Billahi Rabbah Aku Ridha Allah Sebagai Tuhan Keridoan Ini Tadi Kita bicara Keridoan Dengan Takdir Allah Dan Hukum Allah Ada Hukum Allah Mungkin Yang berat Buat Para Wanita Contoh Warisan Ketika Bagi Waris Yang laki Dapat Satu Dia Dapat Setengah Di sini Dituntut Dia ridha Dengan Hukum Allah Dan ridha Dengan Takdir Allah Ya sudah Pernikahan Dia ridha Bahwa Allah Telah Membolehkan Laki-laki Menikah Lebih Dari Satu Dengan Batasan Empat Laki-laki Ada Batasannya Engkau Mungkin Laki-laki Punya Uang Satu Triliun Dia Bisa Menikah Dengan Seratus Wanita Mungkin Mampu Dia Tapi Dia Tahu Nggak Boleh Sang Laki Pun Harus Ridha Dengan Ketentuan Allah Batasannya Cuma Empat Itu Kalau Mampu Berlaku Adil Kalau Enggak Satu Syariat Bukan Syariat Tanpa Bersyarat Ini Syariat Bersyarat Dia Harus Nerima Dengan Catatan Dia Mampu Berlaku Adil Dan Ada Tanggung Jawab Yang Harus Dia Kerjakan Baik Kembali Kepada Pokok Permasalahan Tadi Bagaimana Sikap Istri Ketika Suaminya Mau Nikah Yang Ketiga Mungkin Dia Nanti Yang Keempat Lalu Dia Mengatakan Bagaimana Kalau Anak Akan Menjalini Rumah Tangga Ini Hanya Karena Mau Beribadah Kepada Allah Anak Nggak Cinta Lagi Amat Dia Ketauhilah Yang Suaminya Beristri Satu Belum Tentu Istrinya Cinta Sama Suaminya Belum Tentu Bahkan Umar Min Khattab Ketika Datang Seorang Perempuan Yang Dipaksa Oleh Suaminya Untuk Terserang Suaminya Tanya Kok Cinta Sama Aku Tanya Demi Allah Aku Meminta Kepadamu Untuk Terus Terang Engkau Cinta Nggak Semangkut Kata Istri Enggak Nggak Cinta Akhirnya Laporlah Suaminya Kepada Umar Min Khattab Karena Perempuan Perempuan Yang Dia Nikahin Rata Gugat Cerai Gara Gara Memang Itu Perempuan Ngomong Nggak Cinta Males Suaminya Memlanjutkan Pernikahan Dengan Istri Yang Tidak Mencintainya Akhirnya Dipanggillah Si Istri Ini Ditanya Sama Umar Min Khattab Engkau Yang Terus Terang Mengatakan Tidak Cinta Sama Suaminya Kata Istrinya Ya Amir Al Muminin Innahu Nasyadani Billah Afak Dib Dia Itu Minta Aku Terus Terang Dengan Nama Allah Masa Aku Mau Bohong Kata Umar Bohong Gak Bapa Ini Termasuk Bohong Yang Diperbolehkan Dalam Rumah Tangga Kata Umar Min Khattab Radiyallahu Anu Fa Inna Aqallal Buyut Allati Tubna Alal Hub Sedikit Rumah Tangga Yang Dibangun Di Atas Cinta Itu Sedikit Kata Umar Terus Kenapa Orang-orang Bertahan Umar Ingin Menjelaskan Kalau Selalu Ada Cinta Lalu Kalau Nggak Ada Cinta Cerai Maka Berantahkan Semua Rumah Ini Orang Harus Faham Prinsip Berumah Tangga Itu Nggak Harus Dengan Cinta Nggak Ada Cinta Cerai Orang-orang Sudah Nggak Suka Sama Dia Cerai Nggak Kayak Gitu Terus Kenapa Masih Bertahan Fa Innan Nas Yata Amaluna Bil Ihsan Wal Islam Orang Itu Bermu'amalah Dengan Keluarganya Atas Dasar Islam Atas Dasar Perintah Allah Untuk Berbuat Baik Seperti Yang Kau Katakan Tadi Atas Dasar Kau Beribadah Suami Juga Apakah Harus Cinta Sama Istri Nggak Juga Allah Bahkan Mengatakan Fa Inka Disorat An-Nisa 19 Allah Katakan Fa Inka Rih Tumuh Hunna Kalau Kalian Benci Sama Istri Kalian Carai Kan Enggak Sabar Boleh Jadi Yang Kau Benci Kau Benci Kau Nggak Suka Disitulah Jadikan Kebaikan Yang Banyak Inilah Seorang Istri Nggak Suka Suaminya Poligami Boleh Jadi Disitu Kebaikan Maka Niatkan Beribadah Kepada Allah Cukup Cukup Maka Allah Katakan Allah Jadikan Di antara Kalian Cinta Dan Kasih Sayang Nggak Selalu Ada Cinta Biasanya Kalau Baru Menikah Cinta Sayang Setelah Itu Ada Kesian Kadangkala Kesian Sama Anak Anak Sayang Mau Pisah Nggak Tahu Juga Aku Yang penting Aku Niatkan Beribadah Iya Solusi Yang Terindah Hanya Saja Engkau Tetap Harus Menerima Takdir Allah Karena Kalau Engkau Tidak Menerima Takdir Allah Kalau Itu Terjadi Engkau Akan Menderita Anda Jelaskan Kemarin Bahwasannya Kalau Kita Memegang Ini Kita Pegang Mungkin Satu Menit Anak Kuat Dua Menit Kuat Lima Menit Tapi Satu Jaman Pegang Ini Kemeng Rangan Anak Satu Hari Masuk Rumah Sakit Terus Gimana Kalau Ini Sebuah Masalah Yang Kita Hadapi Yang Kau Letakkan Masalah Itu Sudah Letakkan Lanjutkan Kehidupan Bismillah Makanya Tadi Kita Baca Disulat Al-Hadid Ayat 20 21 Kehidupan Dunia Itu Kesenangan Palsu Sekarang Yang Mungkin Senang Alhamdulillah Suamiku Enggak Poligami Istrinya Satu Palsu Kesenangan Dunia Itu Istrinya Nabi Sembilan Sembilan Emangnya Kurang Apa Banyak Perempuan Ketika Suaminya Poligami Aku Itu Kurang Apa Aisyah Itu Kurang Apa Gadis Cantik Anaknya Abu Bakar Pinter Kurang Apa Tambahin Lagi Hafsa Tambahin Lagi Putrinya Umar Tambahin Lagi Umu Habibah Putrinya Abu Sufyan Tambahin Lagi Zainab Bintu Jahj Tambah Tambah Lagi Memangnya Kurang Apa Bukan Masalah Kurang Tapi Inilah Kehidupan Dijalanin Ada Syariat Ada Takdir Ketika Dia melakukan Sesuatu Yang Bukan Dibenci Sama Allah Kau Terima Berat Semuanya Berat Sholat Pun Berat Kenapa Banyak Orang Tidak Berat Tapi Apa Kamu Dibolehkan Kalau Berat Udah Jangan Dikerjain Wajib Dikerjain Kalau Itu Perintah Yang Wajib Tapi Kalau Itu Perintah Yang Anjuran Ya Anjuran Aja Tafabbol Kalau Itu Perintah Bersyarat Yang Punya Syarat Dan Tafabbol Tapi Intinya Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Suaminya Nikah Yang Ketiga Suaminya Nikah Yang Keempat Kau Katakan Radhi Tubillah Bukan Ridul Sama Suaminya Enggak Ridul Sama Allah Dan Kau Perlu Menghibur Diri Kadang Kau Menghibur Diri Dengan Apa Kau Lihatlah Istri Istri Nabi Bagaimana Mereka Baru Dapat Malam Setiap Sembilan Malam Sebulan Cuma Tiga Kali Tapi Ketika Melihat Hal Itu Biasanya Alhamdulillah Yang Selain Nabi Cuma Empat Artinya Gak Mampu Laki Laki Lebih Itu Gak Mampu Wanita Juga Gak Mampu Nabi Karena Nabi Allah Kasih Kelebihan Dan Itu Satu Hal Yang Khusus Dan Istri Nabi Pun Allah Kasih Kekuatan Mereka Tapi Kalau Orang Biasa Empat Maksimal Gak Mampu Bukan Gak Mampu Kau Gak Mau Semua Orang Itu Gak Maunya Yang Enak Enak Tapi Ketelilah Yang Terjadi Itu Bukan Yang Kita Mau Tapi Yang Terjadi Itu Yang Allah Kehendaki Dan Sudah Diukur Dengan Kekuatan Sudah Diukur Seperti Obat Dari Dokter Itu Sudah Ada resepnya Udah Sesuai Engkau Mampu Kalau Engkau Mampu Engkau 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 Jadi Selama Yang Terjadi Sesuatu Dengan Syariat Allah Tidak Memberikan Beban Kecuali Sesuai Dengan Kemampuan Jangan Jadi Orang Yang Lemah Tapi Ketika Engkau Merasa Lemah Minta Tolong Sama Allah Ingat Ingat Radiyitu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Nabiya Engkau Baca Pagi Dan Petang Engkau Akan Merasakan Nikmat Ya Berimad Ya Kalau Ujian Itulah Ujian Kehidupan Tapi Hanya Sementara Warak Fikna Pertanyaan berikutnya Tentang takdir Bismillah Assalamualaikum Alhamdulillah Bisa disempatan Ikut kajian Semoga Ustadz Dan semua selalu Dalam keperkaan Izin Pertanya Ustadz Bagaimana Membedakan Sudah Menerima takdir Dengan Tidak ikhtiar Melakukan Sesuatu Dengan berdalih Sudah takdir Nah itu Seperti apa Ustadz Menyikapinya Masya Allah Nah Alhamdulillah Ketauhilah Tugas kita Itu beramal Berbuat Ketika orang Sudah beramal Sudah berbuat Sudah bersungguh-sungguh Dia melakukan itu Kemudian hasilnya Tidak sesuai Dengan yang dia inginkan Ya dia gak akan Dihukum Umpamanya Ini kalau kita bicara Kerjaan di kantor Umpamanya Dia sudah berusaha Dengan baik Tapi gagal Ya akan dihargain Usaha dia Dan proses itu Akan berpahala Kalau ada orang Yang tidak berbuat Lalu mengatakan takdir Iya Kita kan Takdir juga Tapi engkau Akan mendapatkan Hukuman Seperti orang mungkin Anak ini gak Solat sudah takdir Nah Dan engkau masuk neraka Juga takdir Engkau mau masuk neraka Engkau gak Ya gak mau lah Ada usaha berarti Jadi orang ini Jadi orang ini Kadang-kadang berdalih Dengan takdir Untuk yang salah Karena kemalasan dia Karena dia gak Mau berusaha Maka Ketauhilah Allah Menyuruh manusia Beramal Ya Malu Beramal Bukan berserah diri Ada yang namanya Tawakal Tawakal itu Amalan hati Jadi gak bertentangan Dengan ikhtiar dan usaha Kita disuruh bertawakal Bismillah Tawakal Tapi kita disuruh berusaha Suruh bekerja Suruh berhati-hati Ketika terjadi perang Uhud Kala umat Islam Mereka udah usaha Kala terbunuh 70 sahabat Nabi Udah Tapi bukan mereka Berarti mereka Tidak berusaha Yang tercelah Adalah orang yang males Yang gak mau berusaha Tiap pagi Nabi SAW Berdoa Rabbi ini A'udhu Bika minal kasal Wahai robku Aku berlindung Kepanmu dari Kemalesan Jadi Beliau juga berlindung Dari al-ajis Ketidakmampuan Ada ketidakmauan Ada ketidakmampuan Kita berlindung Kepada Allah Agar Allah kasih kita Kemauan Dan kita dikasih Kemampuan juga Jadi itu hanya Dalih alasan Orang-orang Yang males ya Kemudian dia berhujah Dengan takdir Padahal dia diperintahkan Untuk berusaha Kalau sudah berusaha Berupaya Gagat Ya sudah Tapi kalau dia Gak berusaha Gak berupaya Maka dia akan dicela Karena dia gak berusaha Seperti itu Hada wallahu alam Lagi lamaran Lagi lamaran Perusahaan cukup Keternama Dan jabatan bagus Dan fasilitas Pegiurka Jazakallah khair Masya Allah Barakallah Fik Nah Ahibatifillah Dalam urusan dunia Kalau bicara dalam Urusan syariat Jelas Apabila Allah Perintahkan Kita jalanin Yang Allah Larang kita tinggalkan Tapi kalau dalam Urusan dunia Pilihan pekerjaan Contohnya tadi Yang pertama harus kita lakukan Adalah Melihat dari sisi syariatnya Halal Dan halal Oke Kalau sama-sama halal Sekarang Untuk melihat dari sisi Maslahat yang didapatkan Di tempat ini Anda bisa beribadah Lebih mudah Di tempat ini Kayaknya Anda terikat Contohnya tadi Kalau Anda kerja sama perusahaan Kayaknya Anda gak bisa ikut ngaji Ini dan itu Ada beberapa Dampak Negatif Umpamanya Walaupun halal pekerjaan Yang ini Mungkin Dari sisi Hasilnya tidak Gak pasti Umpamanya Tapi Anda Sudah punya waktu Yang lebih luang Untuk belajar Dia timbang Timbang Dan sebelum itu Dia seharusnya Istikharah Minta pilihan dari Allah Makanya diajarkan Doa istikharah Itu diajarkan Seperti diajarkan Surat dari Al-Quran Tama Nabi SAW Agar ketika orang Ida hama Dia punya keinginan Melakukan sesuatu Maka Dia minta pilihan Dari Allah Boleh jadi Pilihannya bukan dua Satu aja Pilihannya Atau kita gak tahu Ini bagus apa gak Salat istikharah Minta pilihan Sama Allah Terus Nunggunya berapa lama Ya dijalanin Boleh jadi mimpi Boleh jadi gak mimpi Boleh jadi hati Jadi sempit Lapang Atau yang penting Atau menjalani Dalam doa itu kan Kita minta Sama Allah Kalau ini baik Untukku Sekarang Dan yang kau datang Maka takdirkan Buat aku Kalau enggak Paling kenal dari aku Jadi ketika kita Sudah berusaha Ternyata dijauhkan Oh berarti memang bukan Bukan Apa ya Enggak pas buat kita Kenapa Anda sudah istikharah Anda sudah musyawarah Anda dicari tahu Ternyata gagal Anda disini Enggak bisa dilanjutkan Dipersulit Ya udah Berarti takdirnya Memang di tempat lain Mungkin yang Lebih baik Hadha wallahu alam Assalamuala Ustaz pertanyaan selanjutnya Bagaimana Jika suami kasar Kepada istri Suami sering mengucapkan Talak kiasan Dan talak yang jelas Beberapa kali Suami ucapkan Talak kiasan itu Mungkin karena kecewa Kepada istri Dan mungkin juga Karena ingin tahu Seberapa putuh istri Kepada suami Dan seberapa ingin istri Tetap sama Tetap sama Kepada suami Oh Na Taib Alhamdulillah Ya Kadangkala Berlalunya Rumah tangga Setelah bertahun-tahun itu Kita jadi paham Dengan karakter pasangan Hidup kita Maka apa yang harus dilakukan Setiap pasangan Ya harus sabar Kalau dikatakan Dia punya suami Yang suka marah-marah Yang suka mengucapkan Talak Kadangkala talak kiasan Ada yang talak sorry Yang pertama ketahui lah Kalau dia mengucapkan talak kiasan Itu butuh niat Kalau dia tidak niat menceraikan Maka tidak jatuh cerai Tapi kalau talak yang sorry Yang jelas Itu tidak butuh niat Kalau dia mengatakan Aku ceraikan Engkau jatuh cerai Walaupun dia Anak cuma mau ngetes Susah dia Butuh gak sama anak Jatuh cerai itu Maka Andalah yang bertanya ini Menegaskan sekarang Berapa kali suami Mengatakan cerai yang sorry Yang tidak kiasan Yang kiasan Ditanyakan engkau Niat menceraikan apa Enggak Oh enggak Aku gak niat menceraikan Oke berarti gak jatuh cerai Tapi yang sorry Jatuh cerai Gak boleh main-main Dan seorang istri Semakin dia manja Sama suaminya Semakin dia mengatakan Aku butuh sama kamu Aku gak bisa hidup Tanpa engkau ini Suami biasanya Akan semakin cinta Maka tolong kita Ya seni Dalam berumah tangga ini Ya perlu di Di pelajarin ya Kita perlu dapat pengalaman Dari orang Bagaimana caranya Tapi yang jelas tadi kan Udah disebutin Bahwa seorang nikah itu Gak harus ada cinta Boleh jadi yang ada kesian Boleh jadi yang Niatnya cuma beribadah Kepada Allah Azza Jalan mendekatkan diri Kepadanya Maka intinya Kepada yang bertanya Kalau engkau memang Mau melanjutkan rumah tanggamu Sama suami Ya lanjutkan Tapi dengan Memastikan dulu Tentang ucapan-ucapan Cerai dia yang sorry Berapa kali Dia ucapkan dengan jelas Kalau sudah Tiga kali Udah gak boleh balik Cuma kadangkala orang ini Ya disebabkan Gak punya ilmunya Akhirnya meremehkan hal itu Hada wallahu alam s-sahabah Nah Ustaz mungkin Pertanyaan terakhir Barakallah fikmah Bagaimana supaya semangat ibadah Ketika lingkungan keluarga Mayoritas non muslim Allahu akbar alam s-sahabah Allahu akbar jemaah Ya Kawan Lingkungan Itu berpengaruh Kepada semangat kita beribadah Maka ketika engkau hidup Di tengah-tengah lingkungan Yang tidak mendukungmu Bagaimana engkau menciptakan Lingkungan yang mendukung Bukan berserah diri Bukan mengatakan Gimana memang lingkungan yang kayak gini Tadi kita sebutkan orang mu'min Yang kuat Itu lebih baik Dan lebih cintai Allah Daripada mu'min Kuat Dia dapat Kuat di dirinya Dan bagaimana dia Mempengaruhi orang lain Untuk dia ajab Tadi Orang-orang non muslim Nabi alaih s-sallallahu alaih s-sallam Hidup di tengah Warga Mushrikin Di kota Mekah Akhirnya Beliau berda'wah Sedikit demi sedikit Kemudian setelah itu Karena lingkungan tidak mendukung Nabi membuat Sebuah Pertemuan Sembunyi-sembunyi Karena memang pada waktu itu Da'wah Terlarang ya Di rumahnya Al-Arqam Ibn Abi'l-Arqam Beliau mengkondisikan Jadi sahabat-sahabat ini Yang hidup di lingkungan Orang musyrikin Supaya mereka tidak terpengaruh Supaya iman mereka kuat Maka harus dikuatkan Dengan dikasih pendidikan Dikasih ilmu Dikasih pengajaran Itu dilakukan sama Nabi s-sallam Sehingga sahabat-sahabat itu Muncul orang-orang yang imannya kuat Di tengah-tengah masyarakat musyrikin Bilal bin Rabah disiksa Tidak keluar dari Islam Khobab bin Arq dibakar Tidak dikeluar dari Islam Kenapa? Karena ditempa imannya Dengan cara Baca Quran Diajarin Maka yang saya tanahkan kepada Antum yang hidup di lingkungan tersebut Antum harus kuatkan keimanan Antum Kalau tidak kuat Pindah Pindah Hijrah Makanya sahabat-sahabat Nabi yang tidak kuat Akhirnya mereka hijrah Ke Habasyah pada waktu itu Tahun kelima Yang di lima tahun sejak Atau dua tahun sejak Da'wah terang-terangan Mereka sudah tidak kuat Mereka meninggalkan Kota Mekah menuju Ke Habasyah pada waktu itu Maka Engkau hendaklah memperhatikan Bagaimana kondisinya Kalau engkau kondisi Tadi bisa menguatkan diri Dengan terus belajar Dan berusaha untuk mendakwain Tetap kau di tempat itu Kalau enggak Solusi engkau harus keluar Mempertahankan keimanan Itu lebih harus diperjuangkan Daripada mempertahankan Harta dan dunia kita Karena sejatinya Kesenangan dunia hanya menipu Cama Alhamdulillah Karena itu pertanyaan terakhir Anda ingin menyampaikan Ketika kau terkena musibah Yang berat Yang kau sulit Untuk menghadapinya Maka Katakan Inna lillahu Inna ilahi raji'un Kembalikin kepada Allah Azzawajal Dan Ketahuilah bahwa Musibahmu itu Tidak lebih besar Dari yang menimpamu Allah bisa kasih musibah Lebih besar dari itu Kalau engkau kehilangan Tanganmu Tabrakan harus yang putasi Allah bisa Bikin engkau kehilangan Semua Tangan Dua-duanya Tapi Allah kasih satu Alhamdulillah Engkau bersyukur Sama Allah Kemudian Pasti disitu Ada hikmah Penghapusan dosa Pengangkat derajat Kemudian kau juga Melihat kepada orang-orang Yang musibahnya Lebih besar Lebih susah hidupnya Itu biasanya akan Menghibur kita juga Dan yang terakhir Kita gak lama disini Sebesar apapun Musibah yang menimpamu Sementara Sementara lagi Kita akan menghadap Allah Azzawajal Dan usahakan Ketika panggilan itu Datang Engkau ridha Allah Sebagai Tuhan Engkau ridha Islam Sebagai agamamu Dan engkau ridha Nabi Muhammad A.S. Sebagai rutusan Allah Yang benar dari Allah Yang salah dari diri Anak pribadi Anak kembalikan ke Moderator Jazakumullahu khairan InsyaAllah InsyaAllah Baruqallahu'alaikum Ustaz Jazakumullahu khairan Untuk semua ilmunya Sharingnya Dan Semoga apa yang disampaikan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Dan Berakhir juga Kajian pada Pagi hari ini Kami ucapkan Jazakumullahu khairan Kasyiron Kepada Ustaz Safiq Yang Telah memberikan Waktunya Ilmunya Kepada kami Khususnya Khairan Nisa Di kajian kadu Di kajian kadu Kajian duha Online spesial Ramadan Semoga kita Diberikan kesempatan Untuk bertemu Di lain waktu Ustaz Terlebih Ustaz Bisa untuk Alhamdulillah Untuk hadir lagi Di Malang Amin Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Informasi untuk Kajian berikutnya InsyaAllah Besok Rabu Jam 9 Pagi Ustaz Bersama Ustaz Maududi Abdullah Dengan tema Tim Dan semua sponsor Dan Semua tim yang Ikut membantu Terselenggaranya acara Pada pagi hari ini Selain lagi Kami ucapkan Jazakumullah Khairan Kasyiron Kita tutup Kita tutup dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila anta Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati